Intro Warga berkerumun mengelilingi mobil yang di dalamnya terjebak seorang bayi perempuan. Dengan sigap, salah seorang anggota TNI memecahkan kaca mobil guna menolong bayi perempuan yang terkunci di dalamnya. Dengan satu pukulan kaca mobil yang dipecahkan, akhirnya pintu yang terkunci berhasil dibuka dan balita perempuan pun kembali ke pelukan sang ibu. Video ini viral setelah warga net at Net2Net News mengunggahnya di media sosial. Menurut informasi, bayi itu ditinggal oleh orang tuanya untuk berbelanja ke pasar dengan kondisi mobil terkunci. Sebuah truk mini ludes terbakar di jalan poros desa Rante Limbong, kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Menurut warga, truk mini yang terbakar diduga mengangkut BBM, hingga membuat api cepat membesar dan menjalar hingga ke jalan raya. Api berhasil dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran dibantu aparat kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran dan hingga video ini viral, masih belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab kebakaran truk mini. Ada-ada saja aksi seorang polisi yang mengalami kesulitan saat praktek ujian sim check. Dalam rekaman video yang diunggah at makasar underscore info ini pun menuai berbagai komentar netizen. Kegiatan peringatan HUD Partai Perindo DPW Sumatera Utara diikuti oleh Anggota DPRD dari Partai Perindo, puluhan kader dan simpatisan partai. Acara juga diisi dengan memberikan santunan kepada 92 orang anak yatim piatu dan duafa. Selain syukuran Partai Perindo Labuan Batu juga terus lakukan konsolidasi dan persiapan jelang verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2020. Dari Labuan Batu Sumatera Utara, Ikang Amanda Ainyus melaporkan. Pemirsa Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan jajarannya menyambangi markas Partai Nasdem. Ahmad Cyaiku dan Surya Paloh makan nasi briyani bersama. Ahmad Cyaiku dan Romongang tiba di Nasdem Tower sekitar pukul 13 lebih 25 menit. Mereka disambut oleh Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua DPP Nasdem Wili Aditya. Menurut Ketua DPP Partai Nasdem Wili Aditya, pertemuan kedua partai ini merupakan agenda yang telah direncanakan. Ketua Umum Nasdem dan Presiden PKS bersantap siang bersama dengan menonasi briyani dan nasi gudeg. Keduanya juga melakukan pembicaraan terkait agenda pemilu 2024. Termasuk pengusungan capres yang sama untuk Pilpres 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saling sindir mengenai partai sombong di acara rakenas partai masing-masing. Namun Nasdem yang pertama melontarkan pernyataan menampik jika yang disampaikan Surya Paloh itu menyasar PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sama-sama berbicara mengenai partai sombong. Pernyataan itu awalnya disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat penutupan rakenas Nasdem di JCC Jakarta beberapa waktu lalu. Saat itu Surya Paloh menyatakan bahwa Nasdem tak pernah merasa paling baik. Ia pun meminta kadernya untuk membuang praktik kesombongan karena tidak ada artinya bagi partai Nasdem. Buang itu praktik kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem, ada urusan apa. Kita tidak pernah untuk merendahkan dan berniat mengurangi rasa respek dan hormat kita kepada siapapun itu. Baik pada pribadi perorangan maupun kelompok dan institusi. Sementara Megawati berbicara tentang partai sombong saat berpidato dalam pembukaan rakenas PDI perjuangan kemarin. Megawati awalnya berbicara mengenai gelar dokter yang disandangnya. Kemudian membahas mengenai partai sombong. Ia pun mengaku heran karena tak pernah menjelekan partai lain. Karena ada juga yang mengatakan, ada sebuah partai sombong sekali. Lepih kok dibilang sombong emangnya kenapa? Saya mau menggaris bawahi loh. Itu media jangan diurik-urik loh saya. Tolong omong benar yang benar. Saya tidak pernah loh, tidak pernah menjelekan partai manapun. Tidak pernah menjelekan ketua apapun. Saya berjalan sendiri membentuk partai saya yang saya hormati dan sayangi. Partai Nasdem pun langsung bereaksi saat pernyataan Surya Poloh ditanggapi Megawati. Nasdem menegaskan bahwa pernyataan Surya Poloh itu bukan untuk penyasar PDI perjuangan. Tim Liputan AI News melaporkan. Saling sindir partai sombong antara PDI perjuangan dan Nasdem terus bergulir. Apakah saling sindir ini akan berkepanjangan hingga ke pemilu 2024 mendatang? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, politisi PDI perjuangan Masinton Pasar Ibu, politisi Nasdem Saan Mustofa, dan pengamat politik Pangi Syarwi. Selamat sore bangsaan Bang Masinton dan Bang Pangi. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya pertama ingin ke bangsaan terlebih dahulu. Bang Saan, jadi kalau bukan untuk PDI perjuangan, yang dimaksud Pak Surya Poloh ini siapa bangsaan? Kita nggak ada ya dalam penutupan rakernas itu, itu untuk ke eksternal. Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Pak Surya Poloh, itu ditujukan kepada internal Partai Nasdem, kepada seluruh jajaran pengurus Nasdem. Baik di tingkat DPP, di tingkat DPW, maupun di tingkat DPD. Dan juga kepada seluruh kader yang lain, apakah yang dilegislatif maupun yang dieksekutif. Jadi istilah kata sombong itu, itu ditujukan kepada internal bahwa Nasdem itu harus respek terhadap semua. Baik kepada partai lain, Ketua Umum partai lain, dan sebagainya. Jadi Nasdem jangan merasa menjadi sombong, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, itu tidak ada, bukan hanya niat ya, apa yang disampaikan di internal partai itu adalah untuk menyasar partai yang lain. Jadi tidak ada sama sekali. Dan Nasdem selalu menghormati partai-partai yang lain. Nasdem tidak akan pernah mengikut campur terhadap urusan partai yang lainnya. Jadi sekali lagi, Nasdem selalu menghormati partai lain, menghormati seluruh jajaran pengurus partai lain. Jadi sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa itu tidak dalam konteks ke eksternal, tapi itu lebih kepada peringatan, kepada internal, bahwa jajaran semua pengurus partai Nasdem itu tidak boleh sombong, harus rendah hati, sopan, dan respek terhadap orang lain. Baik, Bang Masinton, isilah partai sombong ditujukan untuk internal partai Nasdem. Lalu apakah Bu Mega merasa tersindir, hingga kemudian seolah menjawab dalam pembukaan Raker Nasdem? Ya, tentunya kan Bu Mega kan bicara tidak pernah asal kira-kira gitu ya. Pasti dapat informasi dan kemudian ya beliau menegaskan aja gitu loh bahwa PDI Perjuangan itu bukan partai sombong. Meskipun dalam posisi, apa, posisi sebagai partai pemenang, tapi PDI Perjuangan itu tidak pernah sombong. Dan selalu prinsip dalam politik Bu Mega adalah mengedepankan aspek kebangsaan. Dalam mengedepankan aspek politik kebangsaan, itu Bu Mega selalu mengedepankan kebersamaan. Prinsip gotong royong, kerjasama. Jadi kalau umpama, beliau menegaskan, kami ini meskipun pernah dalam berbagai situasi, bahkan kemudian memuncakin perolehan suara partai tertinggi, tetapi ya PDI Perjuangan tidak pernah bersikap dan berperilaku sombong. Jadi bukan untuk menjawab pernyataan Pak Surya Paloh, Bang Masinton? Kalau secara eksplisit, saya rasa apa yang disampaikan Bu Mega itu ya menepis interpretasi ya, interpretasi tentang sombong itu pada partai pemenang gitu loh. Tapi, ya apapun itu ya, meskipun tadi ya Alhamdulillah, bagus kalau kemudian seperti yang disampaikan Pak Surya Paloh, tidak bermaksud menyingkung siapa-siapa selain pada konteks internal teman-teman di Nasden. Tapi menurut saya ya, itu menjadi bagus lah, menurut saya artinya kita bisa menjadi saling respek dan saling jaga ke depan, seperti itu artinya, ya saling sama-sama, ya nggak boleh sombong kira-kira. Artinya itu bagus lah, baik buat PDI Perjuangan ya, sikapnya tidak akan pernah sombong, ya. Kemudian juga teman-teman Nasden juga di internalnya juga ditekankan untuk tidak sombong, ini kan menjadi bagus. Baik, baik. Bang Saan, saat ini kan sepertinya masyarakat terlanjur menginterpretasikan berbeda pernyataan dari part Surya Paloh. Bagaimana Nasden sendiri melihat hal yang diberkembang di masyarakat? Ya, menurut saya itu kan interpretasi yang menurut saya juga bukan keliru ya. Interpretasi itu kan hal yang biasa aja muncul di publik. Tapi kalau kita cermati secara lebih teliti apa yang disampaikan oleh Pak Surya terkait dengan soal partai sombong, itu sama sekali tidak ada kontek untuk menyinggung siapapun. Yang kedua, seperti Bang Masiton sampaikan, apalagi tema Rakernas Partai Nasden itu kan meneguhkan politik kebangsaan. Nah, dalam kontek politik kebangsaan tadi, itu ya kita membutuhkan yang namanya kebersamaan. Membutuhkan sinergi yang bersama-sama bagaimana dalam kontek politik kebangsaan kita ke depan, itu harus tetap kita jaga dan kita rawat. Yaitu misalnya terkait dengan Pancasila, terkait dengan negara kesatuan Republik Indonesia, terkait dengan soal kebinekaan. Dan saya yakin hubungan antara Nasden dengan PDI itu baik, karena sama-sama juga kita ingin ke depan itu persoalan kebangsaan ini tidak diwarnai terus-menerus oleh yang namanya politik identitas. Kita tidak mau ada polarisasi terus-menerus, dan sama-sama kita ingin mengakhiri. Nah, karena sama-sama kita punya komitmen kebangsaan yang tinggi, maka sekali lagi saling respek dan saling menghormati antara satu partai dan yang partai lain, itu menjadi komitmen bersama, termasuk komitmen bagi Nasden. Baik, hubungan Nasden dan PDIP baik-baik saja. Anda setuju, Bang Masinton? Ya, saya setuju. Dan kita semua baik-baik saja. Baik terhadap Nasden, terhadap partai lain, Gerindra, BKB, PAN, bahkan dengan DKS, Modemoprat, B3. Ya, itulah. Dalam politik ya, kalau ada dinamika politik terkait merespon satu isu mungkin bisa berbeda, tapi dalam konteks kebangsaan ya kita harus selalu bersama-sama untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Baik. Bang Pangi, bagaimana Anda sendiri melihat dalam tanda kutip saling-sindir ini? Apakah hal yang wajar menjelang 2024? Iya, Mbak Mas Dapi dan Mbak Stefani, sebetulnya kan politik saling-sindir ini kan di dalam dunia politik itu kan sebetulnya tidak akan menjadi masalah kalau kita tidak ada yang membawa perasaan dalam politik. Karena partai politik ini kan daya tahannya untuk dikritik, apalagi dibully, itu adalah salah satu pengabdian. Jadi, saya pikir partai politik itu sudah punya daya tahan di situ. Asalkan jangan langsung menyerang pada karakter atau mendonggret partai politik, atau ada keinginan untuk menjatuhkan partai politik itu yang menjadi problem. Maka dalam konteks ini, sebetulnya patsun politik, etika, politik itu perlu sekali. Apalagi kita tahu bahwa baik partai Nasdem dan PDIP ini adalah partai deruling parti yang ada di koalisi pemerintah. Tentu mereka ini sama-sama punya kemampuan yang sama. Dan kita tahu Nasdem dan PDIP ini juga di 2014 mengusung Pak Jokowi. Dan mereka juga bersepakat membangun koalisi pada waktu itu. Jadi kalau kemudian ada dalam istilah saya orang Minang itu arek-arek lunggang, tegang-tegang kendor itu biasa. Tapi yang penting jangan sampai putus karena tegang terus. Jadi artinya kalaupun Bang Masinton ini kan bisa mencairkan itu. Dan Pak Saan Mustafa juga memahami bagaimana politik itu cuacanya bisa berubah. Tergantung di mana awan hitamnya. Jadi artinya sepanjang bisa menjaga etika, menghargai partai politik. Apalagi yang kedua begini, Mbak Stefani. Bahwa membangun bangsa memang tidak bisa satu partai. Tidak bisa satu kelompok, golongan. Jadi konsolidasi membangun bangsa itu adalah yang namanya kebersamaan yang perlu diutamakan. Yang ketiga adalah begini. Bahwa Nasdem sama PDIP-nya adalah partai. Saya tidak mengatakan Nasdem partai papan atas. Tetapi PDIP adalah partai papan atas. Nasdem mungkin bisa dikatakan partai papan tengah. Tetapi secara blok ideologis, intersubjektif saya mengatakan bahwa Nasdem adalah partai nasionalis sekuler juga yang sebetulnya kuat semangat kebangsaannya itu tipohnya sama dengan PDIP. Tidak jauh beda. Nasionalis sekuler membangun kebangsaan nasionalis yang sebetulnya keutuhan negara, tenun kebangsaan itu menjadi hal yang utama. Jadi secara kemestri, platform ideologis, dua ini tidak punya rentang jarak yang berbeda. Baik. Baik blok ideologisnya Nasdem maupun di PDIP. Saya pikir hanya itu dua partai yang hari ini yang lebih jelas blok ideologisnya yaitu papan nasionalis kebangsaan gitu. Sementara kalau kita anggap giri-giri-giri, justru saya katakan masih agak masih ke tengah dan pan dan seterusnya. Baik. Bang Pangi, tapi akan berpengaruh seperti apa terhadap persepsi masyarakat terhadap parpol dengan adanya saling lempar pernyataan seperti ini? Ya, secara empirik objektif bahwa persepsi publik tentu bisa punya pandangan berbeda terhadap hal ini. Persepsi publik bisa menilai berbeda. Bisa mengatakan ini adalah sesuatu yang biasa saja. Ada yang mengatakan bahwa ini terlalu tidak baik misalnya untuk saling sindir. Dan masyarakat punya persepsi, asumsi, pikiran sendiri sebetulnya. Nah, biar masyarakat yang menilai ini, apa yang sebetulnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena selama ini kan kalau kita lihat bahwa PDIP itu bisa membangun kuor sendiri, itu kan kelihatan bahwa PDIP sangat kuat dan confident sekali gitu untuk membangun koalisi. Mungkin PDIP tidak bilang koalisi, tapi bekerjasama dengan partai lain. Dan Nasdem juga punya kemampuan itu untuk membangun kuor yang cukup kuat. Tapi kan Nasdem kemudian membangasakan kita tidak ingin menjadi pemimpin koalisi, kita membangun koalisi yang egaliter, kesetaraan, kesamaan, dan membangun koalisi yang menghargai kedaulatan partai masing-masing. Nah, sebetulnya memang dua partai ini sudah mulai tidak ketemu di situ. Satu seolah-olah terkesan, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi persepsi publik mungkin bisa menilai bahwa PDIP adalah partai yang percaya dirinya luar biasa. Tetapi di satu sisi, Nasdem mengatakan ya, kita ini tidak bisa seperti ingin terlalu menyenangkan. Baik, PDIP partai yang percaya dirinya luar biasa. Baik, Bang Saan, akhir-akhir ini sepertinya Pak Ketum Suryapalo sedang rajin mengundang berbagai partai untuk konsolidasi, mengundang ke Nasdem Tower. Apakah PDIP juga akan masuk dalam list undangan, Pak Suryapalo, Bang Saan? Ya, sebenarnya kan gini, itu kita bukan mengundang ya, tapi memang ada komunikasi. Jadi, misalnya kayak PKS. Beberapa tahun yang lalu kan Nasdem datang ke markasnya PKS di TB Sumatupang. Kebetulan waktu itu saya juga ikut. Nah, sekarang ini kan kunjungan balasan PKS ke Nasdem. Nah, banyak juga partai-partai yang lain. Dan Nasdem selalu membuka komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk dengan PDIP. Apalagi dengan PDIP, itu kan kebersamaannya sudah terbangun sejak 2014. Kita 2014 itu kan membangun koalisi yang sama, sama-sama pengusung Pak Jokowi. Bahkan, dua partai ini kan garda terdepannya pemerintahan hari ini, PDIP dan Nasdem ini, dua periode kedua juga kita sama-sama juga. Jadi, menurut saya potensi atau peluang untuk bersama-sama itu selalu ada ke depan. Ya, baik. Bang Masinton, apakah PDIP juga masih membuka peluang komunikasi dan konsolidasi dengan partai Nasdem? PDIP itu selalu terbuka untuk melakukan kerjasama terhadap partai manapun gitu. Ya, termasuk ya seperti yang disampaikan Pak Saan tadi, kerjasama PDIP dengan Nasdem kan juga sudah terjalin ini udah hampir 10 tahun ya. Artinya sudah 8 tahunan, artinya sudah saling tahu lah kalau bekerjasama itu gitu ya, bagaimana saling menguatkan, bagaimana saling berjalan bersama-sama. Artinya, dalam politik PDIP perjuangan itu tidak ada yang namanya, dengan ini tidak akan bisa, dengan ini tidak akan bisa. Tidak begitu, prinsip PDIP perjuangan itu ya tetap bersama-sama, artinya panjang nanti platformnya, platform bersamanya bisa ketemu, ya pasti jalan bersama. Baik, Nasdem dan PDIP yang sama-sama membuka peluang untuk komunikasi dan konsolidasi lebih lanjut. Bang Pangi, mungkin terakhir dari Anda singkat saja, silakan. Ya, politik saling sindir, misalnya partai mana yang sombong, mana yang tidak sombong, nanti biar publik yang menilai masyarakat. Karena bagaimanapun, partai tentu harus punya percaya diri juga. Dan saya menghargai bagaimana PDIP mempertahankan konsolidasi, bagaimana orang menjadi presiden itu harus mengakar di partai politiknya. Tidak hanya berbasiskan kepada modal elektoral, itu kita hargai bagaimana PDIP menjaga maruah bahwa ya ini sangat menjadi hak prorogatif dan umum. Jadi, semangat kaderisasi, merektokrasi di partai PDIP kita hargai. Dan begitu juga Nasdem, bagaimana kita bisa menyaksikan hari ini banyak orang mengunjungi kantor partai Nasdem. Itu suatu hal yang luar biasa, daya tarik yang luar biasa yang dimiliki oleh Nasdem. Dan ini modal yang luar biasa bagi Nasdem untuk membangun koalisi. Dan saya pikir penentu Republik Indonesia 2024 ini adalah PDIP, porosnya Nasdem, dan Gerindra, dan Bolkar. Ini jadi penentu sehingga memang wajah dikatakan partai 4 ini menurut saya. Baik, kita akan tunggu tentunya. Kelebihan saya mengatakan mereka sangat percaya diri. Baik, kita akan tunggu dinamika politik yang masih akan terus terjadi hingga 2024 nanti. Terima kasih Bang Pangi, Bang Masinton, dan Bang Saan sudah bergabung bersama kami di AIN News. Selamat sore, semoga sehat selalu.